Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Nonsa Priyangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya Ratusan masyarakat kampung Kostaria 1, Desa Mekarluyu, Sukawening, Garut, Jawa Barat memadati TPS 02 saat berlangsungnya pemilihan kepala desa serentak dalam kesempatan ini salah satu calon kepala desa nomor urut 2 Didin Muhyiddin menggunakan hak pilihnya Didin Muhyiddin yang datang bersama keluarga Dirinya juga menyempatkan diri sebelum beranjak ke TPS berjiarah ke makam kedua orang tua Dirinya secara kebetulan mendapatkan giliran pencoblos urutan pertama di TPS yang sesuai dengan nomor urut pencalonannya Didin mengatakan keyakinannya untuk menang pil KD sekali ini sudah ditandai dengan RT, RW, TPS, dan nomor urut 2 yang sama Ia juga berjanji jika menang pil KD sudah mempersiapkan sebanyak dua pintal berbagai jenis ikan Diketahui sekabupaten Garut melaksanakan pil KD serentak di 82 desa Diharapkan pelaksanaan pil KD serentak kali ini berjalan aman dan tertib sehingga menciptakan kepemimpinan yang terbaik bagi masyarakat desanya Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, tim meliputan nuansa periangan hadir untuk Anda Oh saya pertama sebelum dari kemarin saya sebelum berangkat ke TPS Dari kemarin saya kebetulan orang tua saya sudah tidak ada Almarhumah bapak saya, ibu saya, saya jarah dulu ke makam keluarga yang ada di sekitar ruang lingkup RW di makam keluarga saya melakukan jarah dan melakukan jarah-jarah ke keluarga dan orang tua saya Alhamdulillah bersama-sama didukung sama diantar sama keluarga, tokoh, tokoh buda, tokoh masyarakat, tokoh agama Ada euforia dari secara pribadi ataupun dari relawan-relawan masyarakat akan apa disebutnya ada kolam ditanam ikan bersama-sama masyarakat di obyek kalau disini, di porianya Rencana, sementara, sementara baru rencana, sementara ikan yang akan ditanam di kolam tersebut Tua Akintau, berbagai macam ikan Sesuai dengan hak pilih di desa Mekarluyu adalah 4.419 Dan harapan saya, saya mencalonkan kepala desa untuk bisa merubah tata cara pemerintahan di desa Mekarluyu dan program-program Mekarluyu yang apalagi sekarang sudah ada kucuran-kucuran dana dari baik dari pusat Saya akan membangun desa Mekarluyu tersebut dengan dana-dana yang sudah dikucurkan dan juga luar dari anggaran-anggaran seperti anggaran Dede, anggaran IP, luar dari anggaran itu akan saya mencari ke dinas-dinas Serkari untuk menjadi Mekarluyu yang telang benderang Terima kasih